Ya Pemirsa kita ke informasi berikutnya, Jessica Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Haku. Ya Pemirsa rencananya ini PK akan dilakukan pada pekan pertama di bulan Agustus. Jessica Wongso terpidana kasus pembunuhan dengan Kopi Siyadida berencana ajukan peninjauan kembali atau PK. Bahkan sejumlah bukti baru atau nofum pun telah disiapkan untuk buktikan Jessica tidak bersalah. Berikut pernyataan kuasa hukum Jessica, Otoha Sibuan dalam acara rakyat bersuara di INews. Ini karena beberapa waktu ini saya gak sibuk dengan tasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, Jessica minggu depan akan masukkan? Ini informasi baru nih. PK Jessica Wongso itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali? Yang kedua ini. Oh, ini yang kedua? Iya. Jadi PK yang kita masukkan itu gak saya sibuk. Nah, tapi... Boleh bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi. Jadi, ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan? Pekan depan, ya. Pekan depan. Jadi belum tahu, kabar kami nanti ya? Nanti kita kabari. Sebelumnya, Jessica Wongso difonis 20 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sejumlah upaya banding dan kasasi yang diajukan Jessica pun tak berbuah hasil. Dalam sidang, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Pembunuhan terhadap Mirna terjadi pada 6 Januari 2016. Saat kejadian, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya di sebuah kafe. Mirna tewas usai meminum es kopi yang disajikan di restoran. Dari hasil penyelidikan, terungkap kopi tersebut mengandung racun siadida. Tim Liputan, Ainews, melaporkan.